Jelang Pemilihan Umum 2019, Badan Pengawas Pemilu Daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat menertibkan alat peragak kampanye yang melanggar aturan. Penertiban ini dilakukan karena alat peragak kampanye tersebut tidak dipasang pada zona yang telah ditentukan oleh KPUD setempat. Ratusan alat peragak kampanye untuk pemilu 2019 diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penertiban dilakukan karena dinilai melanggar aturan. Alat peragak kampanye yang ditertibkan terdiri dari baliho, spanduk, dan poster yang umumnya merupakan gambar dari calon anggota legislatif baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Bawaslu merenggaskan penertiban alat peragak kampanye sudah dimulai dari tanggal 19 hingga 23 November mendatang. Bawaslu menghimbau kepada partai politik peserta pemilu 2019 agar memasang alat peragak kampanye sesuai pada zona yang telah ditentukan KPUD setempat. Sementara itu logistik pemilihan umum 2019 mulai didistribusikan di Kulon Progo, Yogyakarta. KPU Kulon Progo menerima 6.200 kotak suara dari total 6.515 kotak suara. Rencananya kekurangan kotak suara akan segera menyusul bersamaan dengan logistik lainnya yakni bilik dan alat pencoblosan. Terima kasih telah menonton!